Halo guys kembali lagi bersama gua di channel WillDimeku hari ini gua bakal nge-resen anime lagi yang sudah jalan 22 episode dan jadi anime kesukaan gua juga di musim winter 2021 kali ini dari ZeroHazinyro isekai sekatu season 2 di episode sebelumnya menceritakan Roswald yang sudah makin kelihatan boroknya dan disitu juga ada Ram yang memboikot dan gak setuju dengan rencana Roswald yang mau gak mau gitu dia bakal melewan Ram dan ada Pak juga gitu yang cukup supras gitu dan gua juga gak ngira gitu ada Pak gitu yang mau ngebantu Subaru karena memang ya sudah pasti gitu karena memang Pak ini memang lebih pencari ke Subaru daripada ke Roswald memang rencananya sangat sangat ini banget sih ego banget sih sangat egois banget gitu demi kepentingannya dia sendiri gitu dan Emilia menjalankan ujian keduanya dan apakah berhasil apa enggak kita gak tahu dan yang terakhir dan akhirnya Subaru dan kawan-kawan sempet ke mention gitu sempet ke mention karena Elsa datang lebih awal dan mengancam Federica dan Petra gitu dan kita lihat ada reuni kecil antara Garfu dan Federica itu sungguh epic banget dan gua sampai tiak-tiak gitu ketika mereka akhirnya saling ketemu dan so bagaimana kelanjutan episode kali ini tidak perlu menunggu berlama lagi kita langsung ke animenya saja let's go dan langsung dilihatin pertarungan antara Elsa versus Garfield gitu gila emang Hai anjay ush di 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 muset hebat sih ya lu iya banturam eh banturam bantu subaru gitu ngevakuasi orang yang ada dimensin itu bahaya nih Aduh gue udah seneng banget tadi tuh di diseret kepala di tembok mantep Aduh gue udah happy banget tuh tadi Anjay Let's go Garfield kasih tau Oke nggak ada opening nggak ada opening lagi nggak ada opening kemarin ada sekarang nggak ada berarti ini ceritanya bakal panjang banget pasti Ngel banget si Beatrice Wah W alto Hmm Hmm Um 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 Iya Iya Itu dia Dan Subaru memberikan Sebuah Perumaman yang Nusuk juga ke Weird Ristor Itu bisa merubah takdir Iya bener Orang itu Itu maksudnya Itu yang sama ini gue pengen gue denger Emang susah sih Si ngeyel ini Hilang kan Iya bener Adam Federica pasti Iya Federica Kamu terkemin Akhirnya bisa diselamatkan juga Berarti paling rendah Susah sih kayaknya Enggak lucu aja Let's go Federica Yakin 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 sama Federica Bisa dia ngalahin ini Meli Oke let's go Sesuai dengan Previewnya gitu Ada binatang lagi Oke jadi sekarang Ke scene Emilia Oh sama kayak Subaru berarti Jadi hal-hal yang Tidak pernah ia lihat sebelumnya Gue juga penasaran sih Apa sih yang Oh Gue tau ini suara siapa Gue tau ini suara siapa Suaranya Hmm BB Fortuna Enggak ini beda loh Beda Kayak Subaru tuh beda banget Kok Subaru kan melihat kematiannya Sebelumnya gitu Tapi ini Emilia kayak Melihat Atau berbeda dengan Subaru lah Hujannya Dan Dan piknik dong Ada apa ini Cantik banget sih Jadi mereka masih hidup gitu loh Yang mungkin belum dilihat Emilia sebelumnya Jadi maksud Pengen tau sih mimpinya ini bakal gimana gitu Ini kayak mimpi aja sih Mimpi Kalo misalkan Juice dan Fortuna masih hidup gitu Tapi Emilia tuh sadar Kalo itu cuma mimpi Sadar kalo itu cuma mimpi gitu Gak bisa berbuat banyak Tapi dia gak mau Kalo tau ini cuma mimpi Dia sadar Kalo dia nangis Kalo dia berubah jadi penyihir Nanti Belakang kayak gede banget Udah Udah kayak kuntilanak Nangis tuh Belum melihat kan Aku kira udah nangis kan Di episode ini Gila sih Bahkan orang yang Benci sama Emilia Sekalanya bisa nangis Gue seneng sama Soundtracknya ini Enak banget lagunya Dan dia nyubur dong Dan dia nyubur dong Oh keren banget sih Keren banget sih Keren banget sih Keren banget sih Lu kenal aja Tadi pas turun dari Ke laut itu Keren banget Dan cepet banget Cepet banget Sukses gitu loh Akhirnya bisa gitu Ngelakuin ujian gitu Gokil sih Tapi Nice boy Eh nice boy Nice gitu Iya keren loh Oh siapa lagi nih One more game Oke Iya Bener Jadi siapa yang paling tua disini Iya Karena tinggal satu lagi Ujian ini loh Dia harus sudah tahu gitu Bahwa Yang lain pada sibuk Melakukan kewajibannya Dan Emilia Melakukan ujiannya gitu One more game Satu lagi One chance Apakah dia bisa Kita lihat aja nanti Karena ini bener-bener tinggal Satu lagi Yang bener-bener menentukan Apakah Sang Tuhari bisa dibebaskan Apakah Yang lain-bener tinggal Jadi gini Jadi gini Oke entah 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 Oke Biasanya ada beberapa Gak ada Gak ada ternyata Gak ada Memang evakuasi Orang-orang yang ada di dimension Dan Garfield sibuk Dengan melawan Elsa Yang berbenar epic banget Tadi gue lihat Mungkin itu baru Hanya setengahnya saja Nanti Di episode Dua-tiga Mungkin akan jauh lebih epic Dan Juga disinggung soal Ujian Emilia Yang dilanjutkan Sorry Dilanjutkan dengan ujian Emilia yang kedua Yang Sangat sukses Dan Dengan mudah Yang ia lalui Dan sangat dewasa banget Gue suka Dengan Apa namanya Pemikiran dewasa dia Jadi bahwa Dunia yang diperlihatkan Di ujian kedua Memang Dunianya dia Jadi dunia memang Yang dibuat Oleh Donna Agar apa Agar Emilia lengah Atau Emilia Menyesal Tapi akhirnya Emilia tidak menyesal Dan Terus Menatap masa depan Agar Ujian keduanya Bisa berhasil Dan akhirnya berhasil Dan sukses Dan Akhirnya warga-warga Juga mulai percaya dengan Emilia Dan menunggu Emilia Ujian yang terakhir ini Apakah berhasil Apa enggak Dan satu lagi Yang benar-benar Gue tungguin banget Adalah Ujian ketiga Dimana Yang dikatakan Oleh Mungkin Entah Panggilan alamnya Dari Sangtuarinya Yang mengatakan bahwa Malah petaka Yang akan datang Mengampil Emilia Dan itu benar-benar Gue tungguin banget Apa yang Bakal dihadapi oleh Emilia Nanti di ujian ketiga Apakah nantinya Sebuah ramalan Yang bakal Ia adapi Nanti Next setelah Santuari bisa dibebaskan Ya gue juga kurang tahu sih Tapi Ini yang benar-benar Ditungguin banget Dan Ya mungkin dengan Rencana yang Roswell sudah berantakan Ini yang mau gak mau Roswell harus Bisa Harus bisa Apa namanya Yaudah Jadi Ibaratnya Roswell sudah benar-benar Berantakan banget Ini rencananya Dan Mau gak mau Mungkin nanti Roswell bakal Ngahmuk Atau gak terima Dan Bam langsung Apakah episode Selanjutnya itu Akan memperlihatkan Pertarungan Elzahadus Gafil Atau Memperlihatkan Beatrice Yang nantinya Akan Apa namanya Luluh dengan Subaru Atau Nanti Memperlihatkan Ujian Emilia Atau yang terakhir Akan memperlihatkan Pertarungan Roswell Dan Yang benar-benar Dan Yang benar-benar Kita tunggu banget Oke itu aja Reset anime dari gue Dan jangan lupa subscribe Dan isi di komentar Kira-kira anime opening Apa yang perlu bahas Gubu di musim winter 2021 kali Jangan lupa tinggalkan like Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar lo tidak Ketinggalan video dari gue Dan sampai bertemu lagi Di Reset anime Gue Santu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax